Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta manuskrip Nusantara Masih bersama saya Muhammad Indah Fadlan dalam kanal Youtube Cinta Manuskrip Nusantara Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di klik di pojok bawah kanan ya Supaya selalu mengikuti perkembangan video-video terbaru yang ada di dalam kanal ini Nah teman-teman sekalian pada video kali ini saya ingin berbagi tentang ragam metode dan output penelitian filologi Setelah pada beberapa video yang sebelumnya kita berbicara soal hakikat, sejarah dan sebagainya Nah ini kita mulai masuk kepada ranah epistemologisnya Ranah bagaimana memulai penelitian filologi ya Tapi sebelum kita memulai tahapan-tahapannya Kita harus memahami dulu ya Metodologi ataupun apa sih yang sebetulnya ingin dituju Jadi ibarat kita ingin melakukan perjalanan itu Kita harus tahu dulu nih Kita tujuan kita mau kemana ya Tujuan kita mau kemana Oh kita mau ke Monas misalnya Nah untuk kita sampai ke Monas itu kan output ya Outputnya adalah kita sampai di Monas ya Nah untuk sampai ke sana kita Ada tawaran moda transportasi yang bermacam itu disebut dengan Metode Nah tapi sebelum kita masuk ke sana Saya ingin kembali mereview ya Ini karena nyambung ya makanya untuk yang baru melihat video ini agak Pasti agak kerepotan nanti ya Harus dilihat video-video yang sebelumnya Supaya menyambung ya Nah saya ingin mengingatkan mereview sedikit beberapa hal tentang hakikat dari ilmu filologi itu sendiri ya Jadi ilmu filologi itu ada karena manuskrip-manuskrip tulisan tangan yang ditulis di masa silam itu terjadi proses penyalinan yang marak ya Ada kadang-kadang ada beberapa manuskrip atau teks yang disalin populer begitu ya Kalau orang zaman sekarang ya bestseller lah Sering disalin sehingga Yang tadinya di Pasti semua teks itu asalnya satu ya Tidak mungkin pengarang itu langsung menulis dua teks ya dalam waktu yang bersamaan Pasti satu dulu Nah ini Dari yang satu itu kemudian karena dia populer kemudian banyak disalin orang Sehingga banyak disalin orang dengan orang-orang itu yang Dengan berbagai macam karakternya Sehingga akhirnya menimbulkan variasi-variasi atas teks yang disalinnya itu kan Yang ditulis ulang gitu ya Nah varian-varian itu Bisa terjadi karena memang Karena memang naskahnya rusak Atau memang ada kekhilafan yang dibuat oleh si penyalin Atau mungkin memang penyalin malah sengaja untuk melakukan penambahan atau melakukan pengurangan Nah ini banyak hal yang bisa terjadi dari berbagai macam hasil-hasil penyalinan Nah makanya dari penyalin-penyalinan semacam itu nanti akan dihasilkan tiga level teks nih teman-teman Ini tiga istilah yang teman-teman harus pahami ya Untuk mendalami metode penelitian filologi Jadi nanti dari proses penyalinan yang sangat beragam itu Nanti ada tiga level teks Ada otograf Ada arketif Dan hip arketif Otograf itu adalah teks yang paling awal Manuskrip yang paling awal yang ditulis oleh si pengarangnya Lagi-lagi saya sampaikan pengarang itu pasti menulis di awal cuma satu Nah kemudian kalau teks arketif itu teksnya imajiner Imajinatif Jadi manuskripnya tidak ada Tidak ada Dia muncul karena setelah hasil rekonstruksi Rekonstruksi kita merangkai ulang, membayangkan Nah ini naskah yang ada di bayangan si peneliti Nah kalau hip arketif Naskah hip arketif itu adalah naskah yang Naskah salinan yang ada di depan mata kita Yang dijumpai itu Semua naskah masuk dalam kategori hip arketif Nah ilustrasinya kira-kira seperti ini ya Nah naskah otograf awalnya satu ya Kemudian naskah otograf ini Kita kan tidak pernah tahu ya Misalkan kita ada manuskrip hadis misalnya Yang dikarang oleh Senuruddin Araniri misalnya Hidayat Al-Habib misalnya dari Aceh Itu kan awalnya satu yang ditulis oleh Araniri Tapi kemudian karena naskah ini Kitab ini menjadi rujukan banyak orang Sehingga kemudian naskah ini disalin Ya tersebar di mana-mana Nah setelah melalui rangkaian ratusan tahun Kemudian naskah hidat Al-Habib itu Sampailah ke tangan kita Nah dan ternyata yang sampai ke tangan kita ini Tidak hanya satu tapi enam Nah ini kan dalam satu waktu Tidak mungkin Araniri menulis Dalam satu waktu itu langsung enam kali menulis Tidak juga pasti ada Ada titik mangsa yang berbeda Nah naskah-naskah yang kita temukan yang enam itu Masuk dalam rumpun hip arketif Nah naskah-naskah yang ada hip arketif ini Kita kemudian nanti Nanti kita akan lihat metodenya Nanti akan nyambung ya Nanti setiap naskah itu Kita namai naskah A, B, C, D, E, dan F Nah dari hasil pengelompokan Berdasarkan metode tertentu ya Nanti akan kita singgung Itu ternyata naskah A dan B ini Dia mirip Nah karena mirip Maka dia berasal dari satu keturunan yang sama Yaitu naskah alpha Nah di atasnya A dan B itu naskah alpha itu Begitu juga C, D, dan E Itu dia punya kemiripan Nah karena masuk ke dalam Dikita kelompokan menjadi Naskah versi beta Dan F dia punya karakter sendiri Nah naskahnya versi gamma Alpha, beta, dan gamma itu arketip Imaginer Jadi kita membayangkan A dan B ini Diturunkan dari satu Jenis manuskrip yang sama Mana manuskripnya? Ya kita tidak tahu Ya pokoknya arketipnya Ada di bayangan Imajinasi peneliti Gitu dulu ya Nah Nah kemudian Mengingatkan lagi bahwa Tugas filologi itu adalah Merekonstruksi teks Ya Nah filologi itu Merekonstruksi Merekonstruksi itu Artinya membayangkan Ya membayangkan bahwa Teks yang nanti akan kita hasilkan Teks yang akan kita Teliti nanti itu adalah Teks yang Betul-betul mirip dengan Apa yang ditulis oleh Pengarangnya Ya tadi saya sudah Mengsimulasikan Di dalam Ilustrasi ini Bayangkan bahwa Dari enam manuskrip Hidayat Al-Habib Karya Araniri itu Mana nih Yang kira-kira Dari keenamnya itu Yang paling dekat Di Seperti yang Betul-betul ditulis oleh Araniri Nah itu Tugas filologi itu Menghasilkan Teks yang siap baca Maka untuk Menghasilkan Teks yang siap baca itu Filologi harus melakukan Kritik terhadap Teks Ya maka Filologi itu Juga disebut dengan Ilmu kritik Teks Ya Saya jadi Teringat pada ilmu Kritik hadis Ya sama Ada juga Kritik sastra Ya sama Dalam kritik hadis kan Seorang peneliti Melakukan Analisis yang mendalam Ya untuk Menentukan bagaimana Kualitas Hadis ini Dengan cara Melihat Rawinya Melihat Matannya Melihat Sanadnya Itu kritik Hadis ya Jadi kritik itu kan Bukan menjelek-jelekan Tapi memberikan Apresiasi Menghakimi Sebuah teks Maka Dalam bahasa Arab Filologi itu Disebut dengan Imutahkik Ya Karena ilmu Tentang Mencari Kebenaran Dari sebuah teks Nah Hasil dari ilmu Kritik teks itu Atau filologi itu Nanti peneliti Akan menghasilkan Teks yang Siap baca Namanya Disebut dengan Edisi teks Atau Suntingan teks Itu outputnya Ya Nah Di dalam video ini Kita akan melihat Bagaimana metode Untuk menghasilkan Output-output Yaitu berupa Edisi teks itu Nah Jadi prinsipnya Filologi itu Adalah Menjembatani Pemahaman Masa lalu Dengan masa kini Jadi kalau dulu Itu naskah-naskah Ditulis dalam Bahasa Arab Ditulis dalam Aksara Jawi Sekarang kan Tidak lagi Ditulis dengan Aksara Jawi Kita sekarang Pakai tulisan Latin Pakai bahasa Indonesia Kemudian dalam Beberapa konteks global Ditulis dalam Bahasa Inggris Filologi itu Filologi itu Menyajikan teks Yang tadinya Ditulis dalam Aksara tertentu Kemudian Selain diperbaiki Sesuai dengan Kaidah-kaidah Kebahasaan Pada masa silam Kemudian nanti Juga termasuk Kita terjemahkan Nanti di video berikutnya Kita akan Mempelajari Bagaimana Tahapan-tahapan Untuk melakukan itu Nah sekarang Secara teoretisnya dulu Metodologinya Saja dulu Nah Jadi filologi itu Begitu Jadi dari tadi Yang jumlah salinan-salinan Yang sangat beragam Itu Dengan berbagai macam Karakteristik Penyalinnya Nah oleh kita Sebagai filolog Kemudian Dihadirkan teks Yang tidak lagi Membuat bingung Itu Yang tadinya Ada enam versi Kita bikin Jadi Satu versi Yang ajeg Yang Sudah tidak lagi Ada kesalahan Jadi Nanti peneliti Atau pembaca Skripsi TSC Disertasi Atau penelitian Kita ini bisa Membaca teks Itu dengan Nyaman Nah Tapi pada Perkembangannya Tugas filologi Itu tidak hanya Sekedar memperbaiki Teks Tapi juga Melakukan interpretasi Terhadap teks Tergantung Teksnya apa Kalau teksnya Isinya tentang Karya sastra Kemudian Setelah diperbaiki Teksnya Seperti di video Saya sebelumnya Setelah diperbaiki Teksnya Kemudian Karena teksnya Karya sastra Kemudian Dilakukan apresiasi Pakai metode resepsi Pakai metode yang lain Nah Naskahnya keislaman Naskahnya hadis Maka dilakukan Kritik hadisnya Setelah kritik teks Dikritik hadis-hadis Yang ada di dalam manuskrip itu Nah itu Namanya interpretasi Robson bilang Filolog modern Filolog saat ini Tidak boleh selesai Pada Hanya sekali Memperbaiki teks Tapi dia juga harus Memberikan Kontekstualisasi Terhadap teks Yang ditelitinya Nah itu Itu prinsip ya Yang tadi saya sampaikan Itu Prinsip Harus teman-teman pegang Nah Ayo kita masuk ke dalam Apa saja metode-metode Yang ditawarkan Untuk mencapai Tujuan dari penelitian Filologi tadi Nah Setidaknya Ada lima metode Yang ditawarkan Namanya metode Kan gak bisa Dua-duanya dipakai Ya Tadi saya Mengilustrasikan Kita mau kemonas Metodenya apa nih Modanya apa Ada naik Busway Trus Jakarta Ada naik KRL Ada yang naik Ojol Ada yang naik Taksi online Kan kita tidak bisa Dalam satu waktu Melakukan Naik Ojek online Dengan naik KRL Kan tidak mungkin Maka kita harus pilih Nah ini pilihannya Ada lima Yang pertama Yaitu Metode Intuitif Nah Metode Intuitif itu Adalah metode Sebut juga dengan Metode subjektif Jadi tadi Ingat ya Bahwa prinsip Filologi itu Adalah mencari Teks yang Kita bayangkan Kita yakini Sebagai teks Yang paling dekat Dengan aslinya Nah Dengan teks Yang di Dekat Dengan versi Pengarangnya Maka Bagi yang Penganut Metode Ini Untuk mencari Naskah yang Seperti itu Ya mudah saja Cari saja Dengan Manuskrip Manuskrip Yang dia Paling tua Naskahnya Paling tua Kemudian Tulisannya Paling tua Sudah itu Sudah pasti Bahwa itu Adalah Manuskrip Yang paling dekat Dengan Aslinya Jadi kalau dari Enam itu Ternyata Naskah C Itu adalah Naskah yang Paling Usianya Paling tua Secara Kodikologis Secara fisiknya Maka sudah Yang Naskah A, B, D, E, dan F Itu dieliminasi saja Ambil saja Naskah C Kemudian disalin ulang Nah itu menurut Menurut Metode Intuitif Nah jadi Dipilihlah Naskah yang Paling tua Yang fisiknya Paling tua Kemudian Disunting Dibuat Suntingannya Jadi Suntingan teksi itu Kita melakukan Merekonstruksi Menulis ulang Menyalin dan sebagainya Nah Metode ini Sempat bertahan Sampai Abad ke 19 Nah Kemudian Tawaran yang lain Adalah Metode Objektif Atau SEMA Jadi ini Sebetulnya Sebagai Antitesa Kritik Terhadap Metode Intuitif Metode Subjektif Tadi Ya tidak Mesti Kalau Naskahnya Paling tua Itu adalah Dia adalah Naskah yang Paling dekat Dengan aslinya Belum tentu juga Siapa Tahu Oke Kertasnya memang Kertas Eropa Tapi Janjahan ditulisnya Di abad ke-20 Misalnya Atau abad ke-21 Belum tentu juga Sehingga Karel Lachman Ya Pada abad Pertanggahan abad ke-19 Mengajukan Tawaran Daripada kita langsung Menentukan teksi yang Paling Paling Tua Lebih baik kita Analisis dulu Ya Kita rekonstruksi dulu Ke kerabatan Teksnya Kita buat pohon silsilah Ya Nah Kita buat pohon silsilah Teks-teks yang Dia punya Kesalahan yang Sama Kita kelompokkan Dalam satu kelompok yang sama Nah Begitu Jadi Sebelum ditentukan Main Comot Naskah C Misalnya yang paling tua Enggak Kita Rekonstruksi dulu Jangan-jangan Si A dan si B ini Naskah A dan B ini Punya Derajat yang sama Nah Seperti ini Misalnya Dia rekonstruksi Dari hasil rekonstruksi Ternyata A dan B ini Dia Naskahnya sama-sama Hidayat Al-Habib Misalnya Dia Sama-sama Ada Sembilan bab Misalnya A Sembilan bab B Sembilan bab Tapi Ada satu Satu titik Yang dimana Dia misalnya Ada tulisan Bismillahirrohmanirrohim Pakainya Bismillahirrohmanirrohim Misalnya Nah Ini A dan B ini mirip Nih Udah babnya sama Kemudian titiknya Disitu Di Oke A dan B Kita simpulkan Sebagai naskah yang Satu versi Nah versi Alpha C, D, dan E Dia juga Punya karakteristik yang sama Dikelompokkan dalam Satu kelompok yang sama Nah begitu Nah itu Menurut Lachman Jadi sebelum kita Analisis Langsung ambil yang tertua Kita analisis dulu Jangan-jangan memang Mereka punya Kerabatan Diturunkan dari Satu Satu Manuskrip yang sama Nah Itu menurut Lachman Metode Objektif Nah Tawaran yang lain Adalah Metode gabungan Metode gabungan ini Apabila Misalnya Nah ini juga Sebagai solusi Dari metode Sebelumnya Kalau Ternyata Dari enam Manuskrip itu Kok semuanya ini Punya Kualitasnya Sama nih ya Tidak ada yang Dominan Salahnya Atau Betulnya Dan pokoknya Kita sebagai peneliti Apa namanya Merasa bahwa Ini tidak mungkin Kalau kita Rekonstruksi Berdasarkan Kita buat Tuhan silsilahnya Nah Metode gabungan ini Memberikan Solusi Ya sudah Kalau gitu Dari enam Manuskrip yang tadi itu Yang saya contohkan itu Udah semuanya Dilibatkan saja Ya Dilibatkan sebagai Basis untuk Melakukan Membuat Teks yang baru Yang Akan kita Sunting itu Jadi Dipilih Bacaan-bacaan Mayoritas Misalnya Ya ada satu titik Misalnya Ada tulisan tadi Contohan Bismillahirrohmanirrohim Naskah A dan B Bismillahirrohmanirrohim Pakai Ho Naskah B Naskah C D dan E Misalnya Bismillahirrohmanirrohim Pakai H Ya Kemudian naskah F Dia naskah Dia tulisannya Bismillahirrohmanirrohim Misalnya Gitu ya Nah Dari situ kan ada Tiga versi itu ya Pakai Ho Nirohim Pakai H Dengan pakai Jim Gitu ya Nah Yang Yang pakai H Yang pakai Ho Itu kan ada dua A dan B Yang pakai H Itu ada Tiga C, D, dan E Sementara yang pakai Jim Itu Ada satu Yaitu naskah F Nah dari situ Di voting Bacaan di bagian itu Yang bacaannya paling banyak Itu adalah Di naskah Di bacaan Bismillahirrohmanirrohim Menggunakan H Jadi C, D, dan E Maka di titik itu Dipilihlah bacaan berdasarkan C, D, dan E Nanti di titik yang lain Juga sama Di voting lagi Berdasarkan Bacaan mayoritas Nah itu Adalah metode Gabungan Jadi dengan Menggunakan metode Gabungan ini Kita betul-betul Mengandalkan Informasi yang Ditemukan Di dalam Teks Nah metode ini Juga mengandung Beberbagai macam Kelemahan Kalau misalnya Ternyata Yang terbanyak itu Bayangkan Misalnya tadi Saya menyontohkan Bismillahirrohmanirrohim Bayangkan Kalau yang terbanyak itu Adalah Bismillahirrohmanirrohim Pakai Ho Atau pakai Jim Jadi Bismillahirrohmanirrohim Misalnya yang Bismillahirrohmanirrohim Itu ada Empat Teks Sementara yang Pakai H Cuma satu Yang pakai Ho Cuma satu Artinya Kalau kita pakai Metode gabungan Maka kita harus Memilih Bismillahirrohim Ini harus konsisten Kalau Anda memilih Metode gabungan Sejak awal Harus konsisten Maka di titik itu Dibaca Bismillahirrohim Dengan menyebut Nama Allah Yang maha pengasih Dan terkutuk Ini secara Kaida kebahasaan Menyalahi Maka kemudian Metode ini Diberi solusi Yang lain Adalah Kita punya pilihan Metode Landasan Metode Landasan Ini Adalah Memilih Satu Teks Saja Jadi dari Enam teks Yang tadi itu Kita pilih Kita bandingkan Betul-betul Gitu ya Mana Naskah Yang paling Baik Kualitasnya Dilihat dari Kelengkapannya Kualitas Bacaannya Dia minim Tidak 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 Banyak Kesalahan Dari Sisi Sejarahnya Juga Dia Terlihat Lebih tua Dibanding Yang lainnya Misalnya Kemudian Lebih lengkap Nah Maka Misalnya Dari Enam Naskah Itu Misalkan Naskah A Adalah Naskah Yang Paling Unggul Dibanding Yang lainnya Maka Sudah Dengan Begitu Kita Menjadikan Naskah A Sebagai Landasan Sebagai Basis Untuk Membuat Suntingan Teks Teks Yang Baru Yang Kita Hasilkan Nah Bagaimana Naskah B C D E Dan F Kita Eliminasi Tapi Tidak Dieliminasi Sepenuhnya Kalau Misalkan Di Naskah A Yang Kita Salin Ulang Itu Ternyata Ada Kekeliruan Misalnya Atau Ada Tekstnya Berlubang Misalnya Sehingga Kita Kesulitan Membacanya Maka Naskah Yang Tadi Itu Akan Dijadikan Sebagai Naskah Saksi Nah Kita Begitu Ya Nah Ini Harus Digarisbawahi Nah Itu Adalah Metode Landasan Nah Metode Yang Lain Yang Terakhir Adalah Metode Naskah Tunggal Metode Naskah Tunggal Itu Apabila Nanti Saat Teman Teman Melakukan Pencarian Tadi Kan Saya Memberikan Contohnya Naskah Naskah Hidayat Al-Habib Kita Menemukan Ada Enam Salinan Kan Nah Ini Kalau Ternyata Setelah Kita Hasil Inventarisasi Ternyata Ditemukan Manuskripnya Cuma Satu Satu Satunya Dimanapun Nah Maka Teman Teman Bisa Menggunakan Metode Kritik Atau Metode Naskah Tunggal Metode Naskah Tunggal Nah Bagaimana Cara Memakuan Inventarisasi Nanti Video Mendatang Maka Subscribe Jangan Lupa Supaya Tidak Ketinggalan Nah Metode Ini Diterapkan Kalau Kita Hanya Menemukan Satu Saja Ya Sudah Kalau Sudah Ketemunya Satu Saja Maka Tidak Tidak Perlu Lagi Pakai Metode Metode Yang Membuat Silsila Sema Misalnya Metode Gabungan Tidak Usah Lagi Nah Jadi Metode Ini Dan Ketika kita Menerapkan Metode Ini Karena Dia Cuma Satu Satunya Maka Kita Mengandalkan Istihan Dari Diri Kita Pastikan Bahwa Kita Betul Betul Menguasai Bahasa Dan Aksara Serta Tata Bahasa Terhadap Teks Yang Kita Temukan Itu Nah Itu Metodenya Sampai Sini Tolong Diingat Bahkan Mungkin Teman-teman Perlu Mengulang-ulang Video Ini Supaya Supaya Bisa Lebih Faham Nah Itu Metodenya Jadi Tadi Saya Ilustrasikan Kalau Kita Ke Monas Kita Punya Banyak Mode Transportasi Pilihan Tinggal Pilih Sesuai Dan Kebutuhan Kalau Teman-teman Buru-buru Ya Naik Ojek Online Taksi Online Misalnya Buru-buru Dan Punya Uang Ya Naik Taksi Online Tapi Kalau Teman-teman Tidak Terlalu Buru-buru Ya Bisa Naik Mode Transportasi Umum Misalnya Dan Sebagainya Tergantung Tujuannya Seperti Apa Nah Gitu Nah Lalu Kemudian Tadi Metode Sekarang Output Tadi Di awal Saya sudah Menyampaikan Bahwa output Penelitian Filologi Adalah Suntingan Teks Ya Atau Edisi Teks Ya Edisi Edition Maka Filologi Itu Ya Editor Ya Makanya Di dalam Kitab-kitab Itu Disebutnya Mohakik Ya Kalau di Kitab Kuning Itu Biasanya Di Bagian Sampulnya Suka Ada Tulisan Hakkokohu Fulan Bin Fulan Ya Artinya Kitab Ini Dulunya Adalah Manuskrip Yang Sudah Disunting Ditahkik Oleh Si Fulan Bin Fulan Output Dari Penelitian Filologi Itu Suntingan Teks Nah Edisi Teks Ini Banyak Macamnya Tadi Pilih Metodenya Sekarang Pilih Edisinya Mau Mahasilkan Edisi Apa Silahkan Nah Ada Empat Tawaran Silahkan Ada Edisi Faksimil Diplomatik Campuran Dan Kritis Nah Kita Lihat Satu-satu Nah Edisi Faksimil Nah Faksimil Itu Kalau Zaman Sekarang Edisi Digital Jadi Manuskrip Itu Kita Digitalisasi Kita Foto Kalau Zaman Dulu Di Scan Di Duplikasi Text Dengan Cara Menggandakannya Menggunakan Alih Media Digital Jadi Saya Membayangkan Kalau Anda Menulis Skripsi Tesis Disertasi Ya Sudah Misalkan Di bab Tiga Itu Suntingan Text Ya Sudah Tampirkan Foto Fotonya Nah Itu Adalah Edisi Faksimil Cuman Memang Kelemahannya Edisi Faksimil Ini Harus Dipastikan Bahwa Text Yang Kita Pilih Apakah Ia Sudah Mencapai Tujuan Dari Pengetikian Filologi Yaitu Menyajikan Text Siap Baca Nah Ini Kelemahannya Kecuali Kalau Text Yang Betul Kita Temukan Itu Adalah Text Yang Betul Betul Dia Sudah Memang Yang Gak Ada Kesalahan Baru Kita Yakinkan Kita Foto Kemudian Langsung Kita Sematkan Di Dalam Penelitian Kita Nah Ini Edisi Faksimil Kelemahannya Memang Tidak Membantu Pembaca Di Zaman Sekarang Misalkan Kualitas Tata Bahasanya Bagus Tapi Apakah Ia Bisa Membantu Pembaca Di Zaman Sekarang Nah Itu Kelemahan Dari Metode Atau Dari Edisi Faksimil Nah Ada Edisi Yang Lain Yaitu Edisi Diplomatik Nah Ini Agak Mirip Dengan Edisi Faksimil Kalau Edisi Diplomatik Edisi Faksimil Itu Kan Dia Melalui Proses Alih Media Digital Kalau Ini Diplomatik Tidak Ada Sedikit Usaha Dari Penelitinya Itu Ditulis Ulang Ya Ditulis Ulang Apa Adanya Nah Ditranskripsi Penulisan Teks Sesuai Dengan Apa Yang Disitu Di Dalam Manuskripnya Ditulis Apa Ya Ditulis Apa Adanya Ya Nah Sama Juga Kita Juga Tidak Mengubah Apapun Ya Tidak Menampilkan Teks Dengan Bacaan Terbaik Ya Tapi Menampilkan Teks Betul Betul Apa Adanya Ya Tantangannya Sama Dengan Dengan Edisi Faksimil Tadi Apakah Betul Bahwa Teks Yang Kita Sunting Kita Pilih Itu Adalah Betul Betul Yang Dekat Dengan Versi Pengarangnya Nah Ini Edisi Diplomatik Ini Ada Dalam Upaya Pelestarian Manuskrip Di Perpustakaan Nasional Sering Digalakan Aktivitas Ini Nah Tawaran Yang Lain Adalah Dalam Menghasilkan Suntingan Tekst Penelitian Filologi Itu Adalah Eclectic Edition Atau Edisi Campuran Nah Edisi Campuran Ini Dihasilkan Dengan Karena Memang Ada Campur Tangan Dari Para Penelitinya Dengan Cara Mencampur Campurkan Bacaan Yang Dianggap Relevan Dengan Konteks Di Dalam Teks Sesuai Dengan Tata Bahasanya Sesuai Dengan Jalan Ceritanya Siakul Kalam Nah Jadi Pembuatan Edisi Teks Ini Tidak Terpaku Pada Satu Satu Tekst Saja Jadi Kalau Ada Enam Versi Manuskrip Itu Tidak Hanya Terpaku Pada Manuskrip A Saja Tapi Dia Kadang-kadang Mengambil Dari Manuskrip Yang Lain Nah Edisi Campuran Ini Biasanya Adalah Hasil Dari Kita Menggunakan Metode Objektif Gabungan Dan Landasan Silahkan Diingat Ingat Lagi Tadi Metode Objektif Gabungan Landasan Tema Dari Hasil Kita Merumuskan Silsilah Itu Ada Beberapa Yang Manuskrip Itu Banyak Ini Diambil Bacaan Dari Beragam Manuskrip Yang Tadi Atau Gabungan Mengambil Bacaan Yang Terbanyak Kadang-kadang Di titik Yang Lain Itu Bacaannya Diambil Dari ABCD Di titik Yang Lain Dari CDEF Misalnya Begitu Itu Dimix Eklektik Atau Landasan Walaupun Landasan Itu Mengambil Dari Satu Satu Manuskrip Yang Dijadikan Basis Kita Membuat Edisi Suntingan Teks Tapi Kadang-kadang Ada Keterlibatan Dari Naskah Saksi Yang Tidak Dipilih Itu Nah Itu Edisi Campuran Nah Tapi Kadang-kadang Edisi Campuran Ini Juga Tidak Bisa Digunakan Kalau Naskahnya Adalah Naskah Tunggal Kalau Naskahnya Naskah Tunggal Dia Satu-satunya Cara Adalah Dengan Dihasilkan Edisi Kritis Edisi Kritis Betul-betul Ini Hasil Istihad Dari Kita Sebagai Penaliti Tapi Edisi Kritis Ini Tidak Hanya Untuk Naskahnya Naskah Tunggal Kalau Naskahnya Juga Jama Atau Apa Namanya Kita Menemukan Di lapangan Ternyata Naskahnya Banyak Yang saya Contohkan Ada Enam Misalnya Saya Memilih Metode Landasan Tapi Hasilnya Tidak Ingin Campuran Tapi Hasilnya Pengen Kritis Kenapa Karena Di dalam Beberapa Hal Misalnya Kalau Edisi Campuran Itu Kan Kita Harus Setia Terhadap Manuskrip Misalnya Kita Membuat Naskah A Sebagai Landasan Tapi Kemudian Di Halaman Sembilan Misalnya Berlubang Maka Kita Kalau Betul-betul Naskah Landasan Maka Kita Harus Mengambil Bacaan Dari Manuskrip Yang Lain Nah Apabila Peneliti Kita Peneliti Merasa Tidak Puas Dengan Manuskrip Saksi Yang Lainnya Maka Kita Boleh Beristihah Nah Satu Kali Saja Kita Beristihah Maka Hasilnya Bukan Lagi Edisi Campuran Tapi Hasilnya Sudah Edisi Kritis Kenapa Karena Sudah Ada Upaya Kritis Atau Campur Tangan Dari Kita Sebagai Peneliti Nah Itu Adalah Edisi Kritis Ya Jadi Sebagai Alternatif Ketika Kita Menemukan Inkonsistensi Pada Metode Objektif Gabungan Maupun Landasan Nah Apa Hasil-hasil Perbaikan Perbaikan Itu Yang Tadinya Misalkan Dibacanya Tadi Bismillahirrohmanirrohim Nah Informasi-informasi Bahwa Ada Bacaan Yang Lain Di Manuskrip Yang Lain Bahwa Kita Mengubah Bacaan Dari Yang Ada Di Manuskrip Aslinya Itu Semua Harus Kita Pertang Menjawabkan Semua Hal Perubahan Perubahan Yang Kita Lakukan Perbaikan Perbaikan Yang Kita Lakukan Dari Teks Yang Kita Teliti Itu Itu Semuanya Harus Dicatat Di Dalam Aparat Kritik Aparat Kritik Itu Aparatus Kritikus Itu Biasanya Bentuknya Adalah Footnote Nah Footnote Jadi Misalkan Kita Memilih Bacaan Bismillahirrohmanirrohim Ternyata Bacaan Bismillahirrohmanirrohim Ini Kita Ambil Bacaannya Dari Naskah CD E Dan F Nah Di Arrohim Itu Setelah Arrohim Kita Berikan Footnote Nah Kemudian Di footnote Kita Tuliskan Bahwa Bacaan Ini Diambil Dari CD Dan F Sementara Naskah A Dibacanya Adalah Arrohim Pakai Ho Sementara Naskah B Dibacanya Arrojim Pakai Jim Misalnya Nah Itu Adalah Aparat Kritik Ditaruh Dalam Bentuk Apa Namanya Footnote Ya Nah Itu Teman Teman Jadi Ini Tahap Awal Nanti Di video Berikutnya Saya Akan Menyampaikan Ini Metode Metode Ini Akan Mulai Kita Bisa Fahami Dengan Baik Kalau Teman Teman Mengikuti Alur Rangkaian Video Ini Nanti Minggu Depan Saya Akan Melaunching Video Yang Lain Itu Tentang Bagaimana Melakukan Tahapan Tahapan Pelitiannya Jadi Kalau Ini pengantar Untuk Video Mendatang Jadi Kalau Tadi Teman Tuan Mau Kemonas Sudah Tahu Saya Kepentingan Saya Adalah Saya Mau Kemonas Mau Rekreasi Mau Barang Keluarga Mau Bawa Barang Banyak Sudah Pakai Mobil Pribadi Nah Gitu Ya Tapi Bagaimana Kemudian Setelah Kita Memiliki Mobil Pribadi Dan Disana Kita Mau Piknik Bagaimana Caranya Kita Untuk Bisa Jalan Kesana Apa Yang Harus Dimulai Itu Nanti Video Mendatang Stay Soon Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Cinta Manus Kepusah Terima Kasih Wabillahi Taufiq Wabillahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh